Angkatan Udara Israel telah melakukan penyelidikan terkait jebolnya sistem pertahanan akibat serangan drone Hezbollah pada Minggu 13 Oktober 2024. Serangan itu menewaskan 4 tentara dan melukai 67 lainnya. Angkatan Udara Israel telah melakukan penyelidikan terkait jebolnya sistem pertahanan akibat serangan drone Hezbollah pada Minggu 13 Oktober 2024. Serangan itu diketahui menewaskan 4 tentara dan melukai 67 lainnya. Hasil penyelidikan awal yang dibagikan kepada The Times of Israel menunjukkan bahwa drone Hezbollah merupakan bagian dari serangan udara multi cabang. Awalnya, militer Lebanon menembakkan roket jarak pendek ke utara disusul 3 roket presisi ke arah Hefa dan 3 drone ke Israel pada Minggu 13 Oktober 2024 malam. Salah satu drone ditembak jatuh oleh Angkatan Laut dan yang lainnya dicegat aerondom. Sementara drone ketiga dikejar oleh jet dan helikopter Israel hingga ditembaki berkali-kali. Militer sempat mengira drone Hezbollah jatuh karena mendadak hilang dari radar. Berselang satu menit kemudian, drone kembali muncul dalam waktu singkat. Namun, militer Israel tidak mengidentifikasinya sebagai objek berbahaya, sehingga alarm peringatan tidak dibunyikan. Drone inilah yang diduga berhasil menghantam bakalan militer di Binyamina, selatan kota Hefa. Tentara pula langsung panik karena banyak rekan mereka menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!